Hai salam untuk gamestone mania jadi seperti biasa kali ini kita akan mereview sesuatu yang berbeda yaitu batu-batu yang cukup antik dan juga sakral yang beda dari biasanya ini batunya ini benar-benar yang mungkin sangat-sangat jarang di Indonesia sendiri mungkin ada tapi sangat-sangat jarang Nah kita lihat mereview banyak yang akan kita review kali ini banyak dari beberapa lapak Nah untuk melihat video ini jernih gunakan 360 resolusi 360 ataupun 480 dan 7280 biar videonya terlihat jernih karena ini batunya sangat-sangat antik berani diadu di tempat lain nah ini salah satu kita lihat teman-teman ini batunya berbagai macam batu-batu jenis Chalcedon mulai dari batu-batu koral marjan kemudian batu merah giok kemudian juga batu merah sejenis batu Chalcedon seperti jasper ataupun ati ayam ada di sini nah ini untuk yang kita lihat ini motifnya perhatikan nih gambar Dewa kita lihat yang lain teman-teman ini belum seberapa masih banyak yang lain yang sangat-sangat antik yang kalian sendiri kemungkinan saya yakin kalian belum punya untuk model batu-batu yang akan teman-teman kita review Nah teman-teman perhatikan baik-baik ini sejenis amulet sebenarnya kalau kalian perhatikan baik-baik Nah seperti ini ini adalah sebuah amulet yang terbuat dari batu ini kalau di Indonesia biasanya ini namanya sejenis amulet klewer lah ya ini memang seperti gambar Dewa ada gambar Dewanya tapi kalau kita geser ataupun balik ke samping ini lebih mirip ke barangnya perempuan perhatikan baik-baik ya kan makanya ini amulet teman-teman untuk amulet jenis ini ini harganya karena memang sakral dan juga antik ini harganya kalau dalam rupiah ini sekitar 1.500.000 untuk jenis amulet ini ya sangat wajar lah ya karena memang ini juga batunya sangat-sangat antik Nah kalian mungkin penasaran coba kita perhatikan lebih detail untuk jenis barangnya nah ini perhatikan ini benar-benar kalau kita geser ke samping ini benar-benar mirip dengan barangnya perempuan ini 1.500.000 kalau dalam rupiah karena ini memang posisi masih di China di Tiongkok teman-teman kalau kalian yang ada di Tiongkok boleh mampir ke tempat ini ini batunya antik-antik dan saya rasa kalian belum punya jadi ini yang mereview adalah teman kita yang ada di sana yang kebetulan hobi sekali dengan batu-batu antik kadang beli kadang juga tidak lah ya teman-teman tergantung dompetnya kalau dompetnya tebel ya beli kalau tidak review toh sudah kenal rata-rata sudah kenal karena memang sering kesini untuk melihat-lihat ataupun sekedar ngobrol-ngobrol jadi sudah nggak canggung untuk mereview satu persatu karena memang sudah kenal dengan si pedagang itu sendiri kalau belum kenal tentu kita canggung untuk mereview satu persatu seperti ini teman-teman nah perhatikan kan kalian pasti akan takjub dengan melihat batu-batu yang cukup unik ini nah apa ada coba kita lihat di lapak sebelah karena memang ini jumlahnya ada ratusan yang jualan biar tidak monoton maka batunya kita review dengan batu yang berbeda-beda salah satunya ini ini belum pernah kita review untuk batu yang jenis model-model dari jenis kalsedon seperti ini jenis jasper ati ayam belum kita review makanya ini cukup antik nah ini perhatikan untuk bulat-bulat seperti ini ini dalam jumlah rupiah ini harganya sekitar 300 ribu nah untuk yang besar ini ini kalau kita rupiahkan ini 1.700.000 teman-teman untuk harganya sendiri ya sangat wajar lah ya untuk model yang cukup bagus seperti ini nah ini untuk dewa-dewa sendiri ini jadi bervariasi untuk harganya sesuai dengan keindahan dan juga bentuk dan juga kesulitannya dalam membuat batu-batu tersebut kalau kemarin kita sudah review berbagai macam batu dari jenis kecubung kalau yang giyok sudah lama kita review malah kali ini kita mereview batu jenis yang merah-merah ini disini banyak sekali batu marjan terutama tasbih dan juga gelang nah untuk yang dewa ini dewa tertawa ini kalau dalam rupiah ini seharga 800 ribu rupiah jadi langsung kita terangkan saja teman kita ini langsung kita terangkan untuk harga-harganya kan kalau dikirim ke indoh sangat mahal ongkosnya sama batunya kadang malah mahal ongkosnya jadi sangat tidak memungkinkan untuk dikirim ke Indonesia kecuali kalau kalian berlibur ke Tiongkok bolehlah main-main tinggal ketik saja di Google Map pusat batu permata ntar juga banyak sekali yang muncul mulai dari yang permata giyok permata-permata yang bening-bening ataupun yang jenis seperti ini tinggal diketik saja di Google Map nanti keluar semua nah untuk yang jenis ini ini harganya sekitar 600 ribu nah kita coba geser ke sebelah kita pelan-pelan saja biar kalian menyaksikan sendiri karena lapaknya sangat banyak lain kali tasbih kali ini kita nggak review tasbih ataupun gelang ya nanti ada waktunya khusus tasbih ataupun gelang jadi kali ini khusus yang antik-antik seperti ini nah ini kan ini batu soleman kalau kita sebut di Indonesia ini jenis-jenis soleman model ya seperti model junjung derajat mata dewa seperti itu cuma yang bikin antik memang ada merahnya dalam mata ini harganya 400 ribu dalam kursus rupiah memang harganya sesuai dengan kualitas batunya nah kita coba jalan-jalan kita cari yang lain karena lapaknya ini ada ratusan juga sangat-sangat besar jadi sekalian itu kalau mereview seharian juga nggak bakalan habis jadi saking besarnya lapaknya kalau disini satu blok khusus batu kiok satu blok khusus batu kejubung satu blok lagi khusus batu koral seperti ini satu blok lagi khusus batu permata jadi ini bloknya berbeda-beda tidak dicampur aduk jadi satu jadi yang disini yang batu merah-merah seperti ini ini khusus satu blok semuanya ini batunya jenis-jenis seperti ini untuk yang blok kejubung itu ada yang disebelahnya seperti itu teman-teman biar kalian itu tahu kalau disini memang penataannya ini sangat rapi jadi kalau di Indonesia kalau batu misalkan bacan ya khusus bacan misalkan batu anggur ya khusus anggur kayak gitu tidak dicampur aduk kalau disini bener-bener dalam penataannya cukup rapi nah ini kodok seperti ini ini juga masuk dalam kota kategori jimatan kodok nah ini untuk harganya 600 ribu nah ini coba ini yang antik ini penasaran ini modelnya perhatikan jadi merah kemudian untuk belakangnya itu putih ya kan ini sangat-sangat antik mungkin ini imajinasinya sangat-sangat besar ya dalam membuat batu-batu seperti ini ini kalau bukan orang biasa kalau seninya nggak terlalu tinggi ya sulit juga untuk membentuk batu-batu seperti ini teman-teman kalian yang mau request request silahkan mau request batu apa disini ada dari seluruh dunia nah kemarin karena ada yang request batu-batu marjan dan kemudian batu-batu merah-merah seperti ini ya kita request permintaannya kita penuhin dengan batu seperti ini tapi ya kali ini memang harganya ini disini khusus yang antik memang harganya ya untuk dalam rupiah rata-rata ya di atas 300 ribu ke atas nah kita coba lihat-lihat lagi teman-teman kita ini reviewnya ini benar-benar mereview pelan-pelan tidak hanya sekedar jalan-jalan tapi benar-benar direview nah ini untuk ini perhatikan yang tadi udah kita pegang teman kita ini harganya ini kayaknya penasaran ini karena ini sangat bagus untuk jenis ukiran dan juga motifnya jadi benar-benar motifnya antara belakang dan juga depan itu berbeda ini batu jenis kalsedon ya bukan giyok ada giyok merah tapi ini bukan giyok teman-teman takutnya kalian salah untuk menilai nanti kita review ati ayam biar kalian percaya bahwa disini memang ada ati ayam yang dibentuk seperti ini benar-benar batu jenis-jenis kalsedon nah kita coba lihat yang lain nah ini sangat bagus ini seperti teman kita juga nggak begitu paham sih untuk nama dewa-dewanya karena karakter dewa-dewanya disini ada ratusan dewa nah seperti ini ini dewa Hindu ataupun Buddha kurang paham juga teman-teman yang pasti batunya ini sangat bagus ini untuk harganya ini 1.500.000 tuh perhatikan motif depan dan belakang itu ukirannya itu berbeda tidak sama jadi full dengan ukiran ini harga rupiah 1.500.000 kalau nyampe Indonesia bisa berkali-kali lipat tentunya nah untuk yang kecil seperti ini ini harganya diatas 500 oke kita geser ke lapak sebelahnya nah jadi pelan-pelan karena sudah teman kita ini sudah kenal dengan para pedagang yang disini jadi tidak canggung untuk mereview teman-teman full ya kalau disini full menggunakan bahasa Mandarin jadi makanya suara aslinya itu dihilangin kalau suara aslinya ini bahasa full bahasa Mandarin makanya suara asli hilangin nah untuk ini perhatikan ini coklat tuh sangat bagus teman-teman ini malah seperti model ukiran Bali kalau kita perhatikan ukirannya seperti barongan Bali ya kalau kita perhatikan coba perhatikan ini mirip sekali dengan barongan-barongan Bali nah ini penasaran ya kita center coba ini seperti apa kalau teman-teman kita nanti kita center ini untuk harganya ini 1.700.000 dalam jumlah rupiah wah masih sangat wajar kita center oh ya kan perhatikan ini sangat-sangat bagus ini modelnya depan dan belakang itu mengandung makna ataupun filosofi masing-masing jadi kalau yang tahu ini semuanya mengandung filosofi bukan asal-asal ngukir-ngukir ya gitu tidak dah nah ini sekitar 1.700.000 ini untuk dalam jumlah rupiah sangat wajar dan juga tergolong masih sangat terjangkau nah ini untuk kalau di Indonesia bisa ya lain lagi harganya nah ini perhatikan untuk mata Dewa mata Dewanya juga juga tidak monoton mata Dewa yang itu-itu saja ini mata Dewanya ya model-model seperti ini sangat antik ini harganya 900 900.000 rupiah ini kalau di Indonesia ada yang jualan jualan model-model seperti ini ini wah saya yakin rame sih karena memang walaupun disini lapaknya kecil-kecil sekitar satu meja itu paling ukurannya satu meter batunya juga rata-rata tidak begitu banyak tapi antik-antik sekali nah ini harganya 900.000 rupiah cukup kecil tapi sangat-sangat antik dan juga cukup menarik karena ada jenis mata Dewa nah perhatikan lapaknya kecil-kecil kan satu meja paling cuma satu meter tapi kan perhatikan untuk batunya kalian saksikan sendiri ini bukan kaleng-kaleng teman-teman makanya ini tempatnya batu sakral dan juga batu antik yang ada di sini nah ini untuk kura-kura seperti ini ini asli terbuat dari batu itu kulitnya perhatikan ini kulitnya dibikin sisik kura-kura sangat kreatif itu yang kasar-kasar itu benar-benar sisik batunya nah kita geser lagi ke sebelah coba pelan-pelan barangkali ada yang kalian sudah punya nah ini untuk jenis-jenis gelang seperti ini kecil-kecil disini tas B gelang juga sangat banyak tapi kita tidak akan mereview untuk gelang ataupun tas B-tas B ya untuk gelang dan juga tas B nanti kita review lain waktu saja biar tidak dicampur aduk ya nah disini kita perhatikan lagi ini sih wah ini ngeri-ngeri sekali teman-teman perhatikan ini luar biasa kalau kita makanya pas teman kita disini ini pertama lihat-lihat batu seperti ini terkagum-kagum ya kalau untuk giyok seperti ini di Indonesia sudah banyak sih untuk yang model-model dewa yang terbuat dari batu-batu giyok tapi kalau untuk jenis-jenis jesper ataupun koral seperti ini ini sangat jarang nah ini untuk Buddha seperti ini ini harganya sekitar Rp 1.650.000 Rp 1.650.000 buku sangat wajar untuk ukiran detail seperti ini yang sangat-sangat rapi nah ini lagi nah kita coba lihat yang lain geser ini gelang banyak nah ini hati ayam ini hati ayam perhatikan baik-baik untuk jenis hati ayamnya ini cukup besar tapi dengan ukiran yang sangat luar biasa untuk detailnya nah ini untuk harganya ini sekitar Rp 2.300.000 ini kita nggak tahu ini maknanya itu apa itu filosofinya ini lebih ke pemandangan sebenarnya ya coba perhatikan ini sebenarnya lebih ke pemandangan ataupun apa ini tapi memang sangat-sangat detail dan jumbo ini bukan model dewa tapi di bawahnya itu seperti ada bolongnya kemungkinan ini seperti ada filosofinya tersendiri ini cukup besar perhatikan nah kita coba deh kita cari tadi yang sebelahnya yang masih ada kulitnya untuk yang sebelah perhatikan nah ini ini hati ayam tuh kan kulitnya perhatikan nanti takutnya wah ini salah namanya itu jadi sudah kalian lihat sendiri memang ini jenis-jenis hati ayam ada juga yang kiok merah ada di sini coral red margin juga banyak di sini jadi di sini memang spesialis batu merah apapun itu batunya yang penting warnanya merah ini di sini kategorinya seperti itu nah untuk ini untuk model telur naga seperti ini ini harganya Rp 2.500.000 ini sangat detail dalam jumlah Rp 2.500.000 ini kalau kita perhatikan itu sangat-sangat ekonomis sebenarnya ya untuk yang punya duit ini ekonomis untuk melihat seni ataupun ukirannya yang memang tidak biasa perhatikan ini ukirannya rapi bagaimana naga bisa bertelur seperti itu dipentik jadi satu batu nah coba kita geser ke sampingnya lagi nah kalau nge-review seperti ini ini nge-review yang benar pelan-pelan ada waktunya juga untuk sekedar jalan-jalan kalau ini benar-benar kita review satu-satu nah ini untuk kepala jenis ini ini kepala apa kita juga sering lihat si model seperti ini cuman nama dewanya ini kurang paham nah ini untuk batunya perhatikan ini harganya sekitar Rp 1.000.000 untuk kepala dewa nah kita coba geser ke sampingnya lagi nah ini untuk gelang nih buat gambaran saja teman-teman terima kasih nanti buat yang request silahkan request batu apa saja disini ada dari sering